Sermen Kopol Hukam, Hadi Cahyanto akan bicara soal dugaan kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak milik Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kemen Kopol Hukam mengklaim, sebagian NPWP yang bocor bukan data asli. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR, Men Kopol Hukam bilang badan siber dan sandi negara BSSN memastikan sebagian data yang bocor tak cocok dengan data asli. Hadi menyebut selanjutnya Kemen Kopol Hukam akan menggelar rapat tingkat menteri. Yang dihadiri oleh DJP Kemen Kiu dan BSSN untuk menuntaskan masalah dan menyusun langkah mitigasi. Sebelumnya akun peretas Biorka kembali memperjual belikan data di DAKWeb. Data NPWP yang bocor diklaim peretas termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, Kayusang Pangharap dan sejumlah pejabat publik. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah Sebagian data yang dinyatakan ketidak cocokan dengan data asli. Ini diduga data-data tersebut dipoleh dari beberapa kota atau kabupaten. Sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan, yang data yang dipocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya. Baik NIK, NIK maupun MBWP. Kemudian berikutnya yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah Tim CISAT, jadi tim pengamanan ini Kemen Kiu, ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Terus kita kerja. Minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dijen Pajak dan dihadiri oleh BSSN.